Halo guys, selamat datang di Youtube Nenek Soekren Oke guys, kali ini kucingnya Nenek Soekren Yang namanya Momo guys Tiba-tiba dia demam Selama 2 hari guys Dia itu loyo, gak berdaya guys Tak kirain habis makan Apa kemarin, gigi tikus guys Barangkali tikusnya habis makan keracunan Terus digigit sama si Momo guys Dan karena tikus itulah Momo sakit guys Seperti itu perkiraan saya guys Tapi kenyataannya bukan seperti itu guys Dan ketahuannya ketika dia lagi santai Saya pegang guys Dia merasakan dan meraung Ada hal yang sakit ketika kesenggol tangan saya guys Dan akhirnya ketahuan Ada yang bolong di bagian ekornya ini guys Nah ini dia guys Bolong berdarah dan bernana guys Pantesan guys Sampai 2 hari Dia itu demam guys Gak bisa ngapa-ngapain Diem Pokoknya demam guys Dia itu loyo guys Gak taunya karena sakit itu guys Mungkin dia habis tengkar dengan kucing lain ya guys Bertengkar lalu kena kukunya yang tajam Sampai-sampai infeksi Mungkin ceritanya seperti itu ya guys Tapi karena kucing gak bisa ditanyain ya guys Jadi ya gak ngerti guys Aduh kasihan ini kucing si momo ini guys Tuh loyo guys Ekornya bolong guys Keluar nana guys Solusinya kira-kira bagaimana ya guys Tuh sampai kasihan guys Kasian banget kucingku ini guys Si momo guys Tapi ini kita lagi bagaimana cara pengobatan momo tahap pertama guys Nah kita telah mencari-cari info pengobatan kucing yang telah bolong badannya karena bertengkar dengan kucing lain Dengan cara Apa itu guys Yang warna kunyit guys Nah ini dia guys Kita menyiapkan kunir Bukan kunyit ya guys Kunir Yang sudah sedikit tua Yang baru ngambil dari kebun ya guys Nah ini kunyitnya guys Kunyit kita siapkan Setelah kita siapkan kunyitnya Kita bersihin nanti ya guys Kita bersihin Nah ini ada tiga siung kunyit guys Persiapan buat penyembuhan Pertolongan pertama buat si momo guys Nah ini kunirnya guys Kunir apa kunyit ya guys Dua-duanya lah Intinya seperti itu Oke setelah ini kita bersihin dulu guys Nah ini sudah kita bersihkan Sudah kita Bersihin kunirnya Kunyitnya Sudah bagus Bersih Persiapan kita parut guys Sebelum kita parut Nanti kita siapin dulu guys Tempat-tempatnya Alat-alatnya Buat marut kunir ini guys Nah ini yang satu Tak biarin guys Belum tak kupas guys Yang pertama kita siapin tempat Buat kunir itu Yang kedua Nah parutan guys Parutan ini untuk Memarut kunir ini guys Diparut biar lembut Biar enak Untuk menjadi Pertolongan pertama Buat si momo guys Oke kita parut dulu ya guys Nanti kalau kita parut Kita ambil Parutannya buat Nah ini adalah Setelah kita parut guys Nah nampak kecil-kecil Sudah rapi Dan kayaknya Bismillah saja Bisa nyembuhin si momo Dari Sakit yang bolong itu Tadi guys Soalnya Kasian momo guys Sudah dua hari Tuh tanganku Sampai kuning-kuning guys Soalnya kunyit ya guys Ini belum di kupas Buat besok-besok lagi guys Ini si cah yang sudah Diparut ini guys Kunyit kan warna kuning ya guys Nggak mungkin kunyit warna merah Tapi ada mungkin ya Kunyit yang warna merah guys Oke ini sudah selesai Bentuknya sudah lembut Sudah siap Untuk diberikan Ke kucing momo Supaya Yang lubang tadi Bisa dibuntu Atau ditambal ya guys Nah ini kucingnya guys Persiapan kita beri Obat itu tadi guys Kasian ini si momo guys Sudah dua hari guys Ya kita coba dulu guys Untung kucingnya sedikit Diem ya guys Tapi mungkin dia merasakan Sakit guys Sakit yang luar biasa Nah Kita coba Sambil kita tiup-tiup guys Sampai monyong-monyong Ini yang niup guys Tuh si momonya lagi Merasakan mungkin guys Saya dempul-dempul Dikit-dikit guys Mungkin dia merasakan sakit Karena sudah Mengeluarkan nana guys Mengeluarkan nana Sampai-sampai Demam tinggi Nah ini caranya guys Ini adalah tahap Penolongan pertama Tuh Ditiyup-tiup guys Yang niup Sampai monyong-monyong Supaya kalau Ditiupkan Merasakan dingin guys Kalau enggak Ditiup Dia merasakan Sesuatu Sambil Ditiup Sambil Ditempel Ini dilakukan Setiap Tiga atau Empat jam Sekali guys Karena Disitu Dikit-dikit Itu Dijilatin guys Dijilat Terus Apa istilahnya Coplok guys Lepas dari Badannya Kunir itu tadi guys Dilakukan berulang-ulang Ya guys Nah ini sisanya tadi Masih kita siapkan Buat Nanti lagi guys Supaya dia Nah ini bentuknya guys Kasian kan guys Bolong guys Dipas di ekornya ini guys Si momonya Sakit Demam Tinggi guys Ini adalah Pertolongan pertama Ketika Kucing kalian Yang terkena Ataupun Habis bertengkar Yang Badannya Bolong guys Ini andaikan tahu Dari awal Mungkin gak sampai Bolong seperti ini Dan bernana ya guys Karena Ketahuannya Pas sudah Bernana guys Dan dia Sudah merasakan Demam Tinggi Yang namanya Kucing gak pernah Bilang guys Kalau dia habis Bertengkar guys Oke Kita tunggu Sampai Dia biarkan Tidur Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa